Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kuddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jatuh channel. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Saat ini usaha keluarga muslim sudah berada di depan warung ayam jantan. Nah, apa saja yang ada di dalam warung ayam jantan ini menunya? Menu-menu apa saja yang dijual di warung ayam jantan ini? Dan siapa sih yang gak suka makan ayam? Yuk, kita ikuti. Bapak saya kan Lambongan, Ibu Gersik, Jawa Timur banyak lah yang dagang di Jakarta kan. Udah lah, kayaknya kalau cuma bikin sambal, dulu sambal bikinan ibu saya kalau goreng bumbu gini bisa lah gitu kan. Udah, telepon ibu, nanya-nanya gitu kan gimana caranya gitu, jadinya jadilah jualan, buka usaha. Pertama ya cuma lelek goreng, sama ayam goreng, sama sambal, sama sekopecel. Awalnya waktu itu, pokoknya Jawa Timuran lah, itu awalnya. Memberanikan diri, jalan aja, bismillah gitu. Kalau marketing secara umum kan kita flyering. Dibikin brosur, kita sebar-sebarin lah, sebar-sebarin sambil ke talktular ya, kita broadcast-broadcast. Waktu itu kan jamannya BBM, kita BBM. Saya juga aktif di beberapa organisasi, itu juga saya manfaatkan untuk talktular ke teman-teman lah. Jadi kadang-kadang pas ada meeting gitu, ada pesenan. Ya lumayan lah, 20 box sampai 50 box, belum terlalu banyak sih gitu. Sampai dites oleh teman-teman, dikasih masukan, kita bagusin lagi rasanya. Lama-lama semakin enak, semakin enak dan kepercayaan pelanggan meningkat. Nah dari situ baru muncul tuh, ada pesenan lagi, ada pesenan lagi, semakin banyak. Restorannya kan macam-macam, ada yang pakai judul ayam, ada yang pakai nama bebek, ada yang lelek gitu kan. Terus saya coba analisa, ternyata menurut pengamatan saya, orang Indonesia itu sukanya makan ayam. Tadinya saya juga nggak ngerti jenis-jenis ayam itu, ternyata ada yang disebut ayam itu, itu ayam pejantan. Dimana kalau pakai namanya ayam jantan? Tadinya sempat ayam yang lain lah, ayam ini. Cuman saya sambil ngecek mas, saya itu sudah punya impian mudah-mudahan ini jadi besar. Jadi bikin nama juga nggak asal, jangan sampai juga kita membesarkan nama orang. Atau kita mendaftarkan satu nama yang sudah dipatenkan oleh orang lain. Jadi saya cek beberapa nama, saya list lah, termasuk nama ayam jantan. Coba searching salah satunya ayam pejantan atau udah disingkat aja ayam jantan, itu cocok banget. Yang kedua, saya kan orang Jawa Timur, jadi saya pengen mengangkat kuliner kusantara, terutama tes rasa Jawa Timur. Jadi jantan itu juga bisa dipelesetin kepanjangan dari Jawi Wetan. Wetan itu kan timur, jadi Jawa Timur lah. Nah kayak ini ayam goreng kan, ini ayam bakar. Ini pakai ayamnya ayam pejantan. Jadi sebenarnya ayam petelur yang jantan, dipakai sebagai ayam pedaging. Makanya tekstur ayam ini, dagingnya itu rasanya mirip dengan ayam kampung. Yang dipakai di rumah makan-rumah makan besar yang dibilang ayam kampung, itu banyak yang menggunakan ayam pejantan. Nah ini kalau dilihat pahanya lebih tipis gitu, tapi rasanya memang lebih legit. Membuat diferensiasi dan juga mengedukasi ke orang, kita itu punya menu ada yang ayam betina, ada yang ayam pejantan. Jadi ada menunya itu ABG, ayam betina goreng. Kalau AJG, ayam jantan goreng. Jadi kalau orang nanya, lama-lama orang itu jadi ngerti, oh ternyata ayam itu ada jenis-jenisnya gitu kan gitu. Memang ini jenis ayamnya sudah berbeda gitu, di pasar memang ada. Kita juga punya pepes ayam, ini ada pepes ikan nila, kita punya lele goreng yang boleh diadu lah. Ada beberapa sambal, ini kita punya sambal maco, ini agak manis, nggak terlalu pedas. Biasanya gandenganya dengan ayam bakar, tapi kalau orang yang suka pedas, boleh pilih. Kita punya sambal gledek, sama ada sambal jantan. Kalau orang belum pernah kesini, kami coba paketkan. Jadi sambal jantan, misalkan dengan nila goreng. Nanti yang nila bakar, ayam bakar dengan sambal maco. Nanti yang lele pakai sambal gledek. Kita juga, kita muralin. Buat anak muda oke, buat keluarga. Kalau saya amati di sini, ya orang mungkin lagi bersepatu, males buka sepatu, bisa duduk. Tapi lebih banyak orang juga suka lesean. Karena buat suasana kekeluargaan ya. Baik untuk keluarga maupun temen, temennya di lesean. Jadi kita ada layanan pesan antar. Baik itu delivery oleh internal tim kita ya, radius 1 sampai 2 km lah. Asalkan nggak terlalu jauh. Atau nasi bok gitu kan, dengan minimal 50 bok. Ya mungkin radiusnya maksimal 5 kg, kami masih bisa antar. Kalau banyak ya, ya tentunya ada adjustment lah, beberapa pertimbangan. Dan, kami sudah bekerja sama juga dengan ojek online. Jadi bisa dipesan lewat, ya GoFood ataupun lewat Great Food. Kami kalau bulan Ramadan bukanya sore. Jadi untuk ngelayani buka puasa, sama persiapan buka puasa. Jadi karyawan masuk jam 4 sore, sampai jam 11 atau jam 12 malam, tergantung kondisi gitu ya. Kita over confident. Udah banyak terjual. Meskipun belum yang untung banget gitu, kita udah buru-buru mau mengembangkan sayap. Jadi buka cabang lagi, buka cabang lagi gitu ya. Belum 6-2 bulan kita buka cabang lagi di food court. Ya nggak lebih dari 6 bulan kita tutup. Ya ketika kita jatuh, ketika kita sepi, pasti kita sedih. Pasti akan terjadi. Cuman ya Alhamdulillah, kita punya tim kita juga berpikir secara tim seperti apa. Jangan sampai juga apa yang sudah kita perjuangkan ini terus stop. Dari situ belajar dari kegagalan ke gagalan itu terus. Nah ini nggak bisa, kita harus fokus ke bisnis ini, kita harus gali lagi. Apa kemauan dari pasar? Dan Alhamdulillah, ya setelah 6 bulan lah kita, Alhamdulillah apa yang kita lakukan dan yang paling penting adalah tim kita. Terus buka lagi yang ketiga di cabang sini tahun 2012, setelah jalan 1 tahun lah kita buka lagi dan rame. Muncul apa itu percaya diri lagi. Bisa, bisa. Kita bisa diskusi dengan kami, apakah di luar kota, apakah di Jakarta, atau misalkan punya tempat yang kira-kira strategis cocok nih. Kami yang melolah, kami siap bagi hasil. Kami juga siap misalkan permodalannya kita share berapa-berapa siap. Mereka share murni, mereka mau ngelola sendiri juga murni asalkan tadi itu. Ya punya keseriusan untuk ngelola. Karena bisnis ini bukan hanya masalah produk. Produk enak saja tidak menjamin pelanggan itu puas. Yang lebih utama dari itu adalah mereka pelayanan. Jadi pelayanan termasuk kebersihan. Kalau kita nggak total ngurusin itu pelanggan banyak yang kecewa. Jadi servisis dan produk. Lebih gede orang itu menilai dari sisi pelayanan. Demikian sahabat Jat Channel. Semoga episode kali ini dapat menginspirasi anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.